Saliha hari ini. Siapa yang gak kenal wisata bahari Kepulauan Seribu? Sudah dipastikan ya, sahabat Saliha sudah tahu destinasi wisata yang satu ini. Dimulai dari keindahan pantainya, serta birunya air laut dengan pesona terumbu karang yang indah, sehingga menjadikan pulau-pulau cantik ini punya peluang besar sebagai kawasan wisata bahari favorit di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Dari sekian banyaknya pulau yang ada di Kepulauan Seribu, sahabat Saliha tahu atau pernah ke pulau apa saja ya? Yang saya tahu kalau Kepulauan Seribu itu sih ada pulau Tidung, pulau Pramuka, Pidadari. Hampir dari yang disebutkan sahabat Saliha tadi, rata-rata mereka menyebutkan beberapa pulau yang menawarkan keindahan pantai dan bawah lautnya. Selain pulau dengan pantainya yang indah, di Kepulauan Seribu ini ada satu pulau yang menawarkan wisata bahari yang menyimpan sejarah religi, yang sayang banget untuk dilewatkan. Sahabat Saliha, ada yang tahu Pulau Onrus? Pulau ini memang kurang familiar ya di telinga kita. Salah satu gugusan pulau Kepulauan Seribu ini memang tidak sepopuler gugusan pulau lainnya. Bukan pemandangan pantai yang indah, melainkan pulau ini menyajikan wisata sejarah yang tidak kalah indahnya. Kalau sedang berkunjung ke Pulau Onrus, kamu serasa sedang menapaktilas ke beberapa abad silap, di mana pulau ini masih banyak menyisakan bangunan-bangunan peninggalan pada masa periode kolonial Belanda. Dan sekarang sudah dijadikan sebagai taman arkeologi oleh pemerintahan DKI Jakarta. Buat sahabat Saliha yang berkunjung ke Pulau Eksotis yang satu ini cukup mudah. Kamu bisa melalui pelabuhan Muara Kamal. Dengan jarak sekitar 15-20 menit saja dengan menggunakan perahu tradisional. Dekat banget ya! Untuk menuju Pulau Onrus, kamu juga bisa melihat pulau-pulau lain yang berdekatan. Seperti Pulau Cipir, dan Pulau Kelor yang terkenal dengan ikon benteng peninggalan sejarahnya. Ketiga pulau ini merupakan pulau yang banyak menyimpan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Apalagi Pulau Onrus. Pasti sahabat Saliha bertanya-tanya, kenapa ya pulau ini dinamakan Pulau Onrus? Sudah hampir tiga periode sejarah yang dilalui oleh Pulau Sibuk yang satu ini. Dimulai periode pos pertahanan terdepan untuk melindungi kota Batavia pada abad 17-18. Kemudian periode sebagai pelabuhan Angkatan Laut Hindia Belanda tahun 1823. Seiring berjalannya waktu dan memasuki periode sejarah abad 20, ternyata pemerintah Hindia Belanda masa itu masih tertarik dengan kawasan Pulau Onrus. Tahun 1911 hingga 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir dibangun kembali. Dan dialih fungsikan sebagai pusat karantina haji yang sanggup menampung kurang lebih 3.500 jemaah haji yang pulang dari Mekah. Pada masa itu, jalur laut dianggap sebagai jalur utama transportasi selama berbulan-bulan lamanya bagi keberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Kalau sahabat saliha yang ingin berkunjung ke Pulau Onrus, selain suasana yang tenang dan teduh, kamu bisa juga melihat beberapa artefak sejarah yang menyimpan banyak kenangan periode masa haji pada tahun 1911. Berjalan di pulau ini seolah memutar film sejarah masa kolonial. Deretan papan informasi, foto-foto peninggalan sejarah, diorama sampai artefak yang ada di sini, membuat aktivitas wisatawan seperti hidup di masa itu. Peninggalan-peninggalan arkeologis yang ada di kawasan ini, sebagian besar memang dalam keadaan rusak berat. Peninggalan apa saja ya yang ada di Taman Arkeologi Pulau Onrus ini? Yuk kita simak bersama! Pada saat sampai di dermaga Pulau Onrus, kamu akan disambut oleh kincir angin yang menjadi ikon di pulau ini. Kincir ini dulunya dibangun untuk keperluan penggergajian kayu untuk kapal-kapal pada masa itu. Kalau kamu masuk lagi ke dalam area pulau ini, kamu akan menemukan sisa runtuhan bangunan yang terlihat sangat artistik. Runtuhan bangunan ini dulunya adalah rumah sakit yang digunakan untuk melayani jemaah haji yang dikarantina di sana. Konon katanya, sebelum menuju rumah sakit di Pulau Onrus, semua jemaah haji yang sampai dari berhaji akan diperiksa terlebih dahulu di rumah sakit yang ada di Pulau Cipir. Pulau Cipir merupakan gugusan pulau di Kepulauan Seribu yang letaknya tidak jauh dari Pulau Onrus. Setelah dinyatakan jemaah haji yang aman dari penyakit menular di rumah sakit di Pulau Cipir, akan dipindah ke rumah sakit yang ada di Pulau Onrus dengan menggunakan ponton yang ditarik melalui dermaga panjang ini. Selain sisa runtuhan bangunan rumah sakit, tepat di depannya terdapat bekas rumah para tenaga medis yang membantu para jemaah haji yang terserang penyakit. Bentuk bangunan ini memang lebih bagus dibanding bangunan-bangunan lainnya, karena rumah tenaga medis ini sudah direkonstruksi kembali. Sisa runtuhan bangunan lainnya yang ada di Pulau Onrus, sahabat saliah pun bisa melihat sisa-sisa fondasi barak jemaah haji yang dulunya berjumlah 30 barak. Dan masing-masing barak berisi sekitar 100 orang jemaah haji. Gak kebayang ya sahabat saliah betapa sempitnya mereka tidur di sana pada masa itu. Sekilas bentuk barak ini berbentuk seperti balai-balai. Fondasi ini dibuat sedemikian rupa agar tidak terkena penyakit yang berasal dari tikus. Tidak hanya sisa fondasi barak jemaah haji, sisa fondasi rumah sakit dan juga bekas rumah para tenaga medis. Sahabat saliah juga bisa melihat rumah VOC. Bekas penjara di mana kamu bisa melihat diorama-diorama sejarah. Sisa bangunan perkantoran sampai kompleks makam Belanda pada masa VOC pada masa itu. Dan sekarang bangunan-bangunan yang ada di sini dilestarikan oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata. Bagaimana sahabat saliah? Menarik untuk dikunjungi kan? Tidak ada salahnya mencoba suasana baru dengan berlibur sambil mengenang sejarah, terutama sejarah keislaman yang ada di pulau ini.